Intro 20 tahun pasca konflik, masyarakat kini hidup damai. Upaya menjaga perdamaian ini harus terus dilakukan oleh semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan kepolisian. Dulu pimpinan Daengkoro yang menyisih, yang dulunya persoalan di kota, akhirnya menyisih ke gunung. Di kejajar di kota, diselesaikan akhirnya lari ke gunung. Sampai di gunung, yaudah, jadi gunung biru itu. Tiap-tiap kejadian yang menjawab kejadian, kadang-kadang ada adanya di sini. Seolah-olah kayak ada hubungannya. Kita tidak tahu, sampai sekarang kadang-kadang seperti itu. Begitu Daengkoro dapat selesaikan, ada muncul lagi satu-sanya. Sekarang ada muncul lagi yang alih kalorannya yang belum juga. Jadi sampai dengan saat ini, untuk situasi dan kondisi keamanan, itu pada umurnya adalah aman dan terkendali. Kehidupan masyarakat bisa beraktivitas sesuai dengan sebagaimana mestinya. Meskipun memang ada beberapa hal yang terkadang secara situasional, ataupun secara latin itu masih timbul. Namun demikian kalau menurut pendapatkan, itu bukan timbul karena adanya di sini adanya kekas luka ataupun konflik yang dulu pernah terjadi. Namun demikian sudah ada kepentingan-kepentingan lain. Yang tentunya yang memang menjadi kiblatnya mereka. Dalam satu hal yang mungkin saya sampaikan, bahwa di sini masih ada kelompok teroris yang memang ada di gunung. Yang mereka memperjuangkan dan mereka punya kiblat. Akhirnya ada pergeseran pola konflik yang kalau dulu perang terbuka, orang Kristen saling lempar orang Islam, orang Islam saling lempar orang Kristen, atau saling baku tembak. Tapi sekarang kan konflik itu mulai bergeser ke isu-isu fundamentalisme agama. Artinya ada ideologisasi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok. Menurut kami ini adalah sebuah ancaman dari, menurut cara pikir solidaritas perempuan, ini adalah sebuah ancaman dari penghilangan nilai-nilai pluralisme itu sendiri. Itu tanpa peran perempuan juga, itu mungkin Poso ini tidak akan sekondisi seperti ini. Karena ada banyak sebenarnya perempuan-perempuan pada masa konflik itu menjadi jembatan perdamaian. Yang tidak dilihat oleh orang yang tidak pernah ditulis dan tidak pernah didengar oleh orang lain. Ketika kemarin saya masuk di desa-desa, ada begitu banyak perempuan-perempuan itu yang menjaga perdamaian di Kabupaten Poso. Bahkan menjadi jembatan perdamaian di Kabupaten Poso. Perempuan Poso telah membuktikan bahwa mereka mampu menggerakkan upaya menghentikan konflik dan merawat perdamaian. Dengan ikhtiar bersama, kita akan terus melihat Poso sebagai kota yang damai. Sesuai dengan semboyan kota yakni Sintuhu Marosot. Bersatu padu dengan kuat. Bersatu padu dengan kuat. Bersatu padu dengan kuat. Terima kasih. Terima kasih.